10 Fakta Unik Tentang Uang Yang Belum Diketahui Banyak Orang Siapa yang tak kenal dengan uang? Semua masyarakat di dunia ini menggunakan uang untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Namun ternyata uang menyimpan beberapa fakta menarik dan masih belum banyak orang yang mengetahuinya. Tiga Fungsi Utama Uang Tahukah Anda bahwa uang memiliki tiga fungsi utama? Yang pertama adalah sebagai alat tukar untuk mengukur nilai barang dan jasa serta untuk nilai penyimpanan. Saat Anda menggunakan uang sebagai perantara perdagangan, itu menjadi alat tukar. Seperti yang sudah Anda tahu, Anda dapat menukar uang untuk mendapatkan berbagai barang yang berbeda. Uang juga berfungsi untuk mengukur nilai yang juga menjadi dasar untuk menentukan harga barang, jasa, dan membandingkan dengan nilai berbagai jenis objek. Yang terakhir, uang berfungsi sebagai nilai penyimpanan. Hal ini bisa berarti bahwa Anda bisa menyimpannya dengan aman dan menggunakannya di lain waktu. Uang Kertas Pertama Di Dunia Tahukah Anda di mana uang kertas pertama diciptakan? Uang kertas pertama di dunia diciptakan dan digunakan oleh orang Cina selama dinastitang pada tahun 618 hingga 907 Masehi, jauh lebih dulu sebelum uang kertas mulai muncul di Eropa. Namun uang kertas ternyata benar-benar dihilangkan di Cina pada tahun 1455 akibat melonjaknya inflasi pada saat itu dan butuh beberapa ratus tahun lagi sebelum negara itu mulai menggunakan uang kertas kembali. Uang itu kotor Untuk yang satu ini mungkin bukan hal baru lagi dan sudah banyak yang mengetahuinya. Namun apakah Anda tahu bahwa sejumlah besar uang yang beredar telah terkontaminasi oleh kokain? Hal ini tidak mengherankan, sebab para pengedar narkoba biasanya menggunakan tangannya langsung untuk bertransaksi setelah memegang kokain tanpa mencucinya atau menggunakan sarung tangan terlebih dahulu dan mencemari uang lainnya ketika masuk ke dalam sistem. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa dalam uang terdapat berbagai kuman, bakteri patogen, bahkan kotoran manusia. Uang kini tak lagi didukung oleh sesuatu yang nyata Maksudnya disini adalah, sudah sejak sekian lama uang tak lagi didukung oleh suatu hal atau benda yang nyata, misalnya emas. Salah satu negara terakhir yang berhenti menggunakan standar emas adalah Amerika Serikat, yang berakhir pada awal tahun 1970, dan kini tak ada satupun mata uang di dunia ini yang masih didukung oleh suatu benda yang nyata. Sebaliknya, hal tersebut justru didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan stabilitas pemerintah. Di era sekarang ini, semua uang dianggap debit. Tahukah Anda bahwa kurang dari 5% dari uang saat ini berbentuk debit atau utang dan koin? Contohnya, mungkin sekarang Anda memiliki beberapa lembar uang di saku atau dompet Anda, namun bisa dipastikan bahwa uang yang Anda miliki lebih banyak tersimpan di bank daripada Anda pegang tunai. Hal tersebut karena menyimpan uang di rekening bank lebih aman. Namun secara tidak langsung, uang Anda tersebut berhenti menjadi uang Anda, karena itu sama halnya Anda memberikan pinjaman pada bank yang berjanji akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Sementara itu, bank dapat menggunakan uang Anda untuk hal apapun yang mereka inginkan. Bank biasanya meminjamkan uang untuk bisnis, individu, bank lain, bahkan negara lain. Pada dasarnya, seluruh ekonomi dunia sekarang bekerja pada sistem kredit yang diberikan oleh bank, dan jika sistem itu terpecah atau terganggu, maka akan memberikan dampak negatif dan membuat banyak orang menderita. ATM Pertama di Dunia John Sievert Baron, seorang penemu berkebangsaan Skotlandia, datang dengan perangkat jenius yang saat ini disebut dengan Automatic Teller Machine atau ATM. Idenya berasal dari keinginan untuk menciptakan sebuah mesin yang mampu mengeluarkan uang kertas kapanpun sepanjang hari. Ia mengutarakan idenya pada sebuah bank di Inggris, yaitu Bank Barclays, dan tak lama setelah itu, muncullah model pertama ATM yang dipasang di London pada tahun 1967. Salah satu perbedaan ATM pertama di dunia dengan ATM masa kini adalah, ATM pertama di dunia tersebut tidak membebankan biaya apapun untuk transaksi atau penarikan apapun. Pinggiran uang logam yang bergerigi Pernahkah Anda berpikir dan bertanya-tanya, mengapa uang logam memiliki garis-garis di sepanjang sisi pinggirnya? Jawabannya adalah, pada abad ke-18, ketika sebagian besar uang logam diproduksi dari logam mulia seperti perak dan emas, para penjahat mulai mengambil beberapa cuilan kecil di sekitar koin tersebut dengan tangan mereka dan menjual logam mulia tersebut. Inilah mengapa uang logam memiliki sisi bergaris-garis di sepanjang pinggiran sisinya, dan hal tersebut mulai digunakan untuk desain uang logam hingga saat ini. Meskipun saat ini tak ada lagi uang logam yang dibuat dengan menggunakan logam mulia, tapi sisi bergaris-garis di pinggiran uang logam masih digunakan karena sangat berguna bagi penyandang tunanetra. Bangkir pertama di dunia Beberapa contoh awal dari perbankan modern mulai ditemui di London pada abad ke-17. Selama periode itu, pedagang yang kaya akan menyimpan emas mereka pada tukang emas dari London. Karena mereka memiliki kekayaan pribadi yang cukup banyak, mereka mampu menyimpan emas dengan imbalan biaya. Para tukang emas pun mengeluarkan tanda terima yang bersertifikat kualitas dan kuantitas emas yang akan disimpan oleh pedagang, dan hanya orang yang menyimpannya yang bisa mengambilnya. Sejak saat itu, para tukang emas mulai meminjamkan uang kepada pihak yang berkepentingan atas nama depositor. Dan merupakan praktek perbankan modern pertama yang dijalankan hingga akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Bentuk uang pada masa lalu Pada era kekinian, kita sudah terbiasa dengan kartu kredit dan uang tunai untuk bertransaksi setiap harinya. Namun, pernahkah kita berpikir tentang benda-benda yang berfungsi sama seperti uang pada masa lalu sebelum uang diciptakan? Pada zaman dahulu, benda-benda seperti kerang, kulit rusa, tembakau, dan garam adalah alat tukar sebagaimana uang pada saat ini. Kerang digunakan dan dianggap sebagai perhiasan. Kulit rusa digunakan sebagai baju dan penghangat tubuh. Sedangkan benda lain dianggap sebagai benda berharga pada suatu kaum yang tempat tinggalnya tidak terdapat benda itu. Misalnya, orang yang tinggal di daratan yang melipah akan umbi, akan menukar umbi mereka dengan garam pada orang yang tinggal di pesisir pantai, dan begitu pun sebaliknya. Inflasi Tertinggi Sepanjang Sejarah Taukah Anda di mana inflasi tertinggi dalam sejarah pernah terjadi? Inflasi tertinggi dalam sejarah terjadi di negara Zimbabwe, salah satu negara dunia ketiga sekaligus negara termiskin di dunia. Negara ini mengalami tingkat inflasi yang mencapai 98% perharinya pada awal abad ke-21. Karena inflasi yang terlampau tinggi ini, penduduknya harus mengeluarkan uang sebanyak 300 miliar dolar Zimbabwe untuk mendapatkan sepotong roti saja. Pemerintahnya bahkan harus mengeluarkan uang kertas dengan pecahan 100 dolar triliun Zimbabwe dan menjadi denominasi tertinggi di dunia yang pernah dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!